Anak perempuan dalam keadaan sehat, tetapi ibunya memberinya obat setiap hari, 3 kali sehari selama 18 tahun. Akibatnya, putrinya lumpuh di kedua kakinya. Selama bertahun-tahun ia terbatas pada kursi roda. Pada awalnya, anak perempuan itu curiga terhadap ibunya, karena ibunya selalu memperlakukannya seperti biji matanya. Tetapi kemudian suatu hari dia secara tidak sengaja menemukan pil hijau kecil yang diminumnya setiap hari. Telah diresipkan oleh dokternya, Lisa curiga dan merasakan kenderian. Ia pergi untuk memeriksa obat lamanya secara rahasia. Anehnya, obat yang sama. Botol ini memiliki namanya di atasnya, ketika dia mengira itu hanya alam palsu. Tetapi, ia malah menemukan rahasia yang mengejutkan. Dia dengan hati-hati menggantungkan stiker dari botol dengan kukunya. Ada label lain yang tersembunyi di bawahnya, dan itu adalah nama ibunya. Rupanya hal itu sengaja disembunyikan oleh ibunya. Di malam hari, ketika ibunya datang untuk memberinya obat, Lisa dengan ragu-ragu bertanya tentang hal itu. Ibunya hanya memberinya alasan acak dan mengabaikannya. Ia bisa melihat bahwa ibunya menembunyikan sesuatu. Jadi, ia memasukkannya ke dalam mulutnya di depan ibunya. Ketika ibunya meninggalkan kamar tidur, dia meludahkan pil-pil di mulutnya lagi. Dia ingin mencari tahu, apa yang dia konsumsi setiap hari. Larut malam, ketika ibunya sedang tidur, dia menyelinap ke komputer di ruang tamu. Dia mengetikan nama pil ke dalam kotak pencarian.